Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dalam channel ini Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga Kita akan saling berbagi informasi Iaitu tentang kabar yang begitu heboh saat ini Mengenai informasi yang dikatakan bahawa Selfie yang ini ataupun selfie yang ma yang dikabarkan Sedang mengalami gangguan jiwa Bagaimana fakta dan kebenaran tentang informasi tersebut Simak videonya sampai habis Intro Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan Melalui komentar di bawah video ini Intro Beredar informasi selfie leda atau selfie yama Mengalami gangguan jiwa Dan dibawa ke RSU di Lama Mala Sopeng Dari lokasi karantina corona di Watan Sopeng, Sulawesi Selatan Intro Sebelumnya selfie leda atau selfie yama di karantina Di hotel Delta Ompu Watan Sopeng Setelah tiba dari Jakarta 19 Mei 2020 Selfie juga sempat dibawa ke ruang isolasi pasien COVID-19 Intro Namun setelah hasil swab tes COVID-19 Selfie dinyatakan negatif setelah dua hari Selfie dibawa ke ruang perawatan RS Udi Latem Mamella Agar informasinya tidak simpang siur Atas nama selfie yama saat ini Sedang berada di RS Udi Latem Mamella Watan Sopeng Kondisinya sehat setelah dilakukan swab tes COVID-19 negatif Kata KADISKOMINGFU Juga beredar kabar jika selfie dibawa ke psikiater Karena gangguan jiwa Setelah di karantina COVID-19 di hotel Delta Ompu Informasi tentang sakit jiwa dari mana sumbernya Kata Saryanto membantah desas-desus itu Intro Setelah video yang beredar selfie sedang mendorong motor Artis jebolan dan sang juara Liga Dangdut Indonesia 2018 itu Tiba-tiba ramai di media sosial Gara-gara mudik dari Jakarta Intro Artis itu harus menghadapi kenyataan di karantina Seperti kebijakan Bupati Sopeng Andi Kaswadi Razak Pemerintah Kabupaten Sopeng Tidak memberi toleransi kepada warganya yang nekat mudik Kendatipun warga tersebut adalah seorang artis Intro Meskipun selfie yama memiliki surat keterangan barbadan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Sopeng Tetap melakukan pemeriksaan kesehatan ulang kepada selfie Pemeriksaan kesehatan tetap berjalan dan terkontrol oleh Dinkes Intro Sebelumnya kedatangan selfie lidah di tanah kelahirannya Sempat menjadi buah bibir lantaran dirinya tak ingin di karantina Namun setelah dikatakan dengan dua pilihan Iaitu kembali ke Jakarta atau di karantina Akhirnya selfie lebih memilih untuk di karantina saja Intro Sejauh ini kondisi selfie yama di tempat karantina baik-baik saja TGTPPC-19 Kabupaten Sopeng mengatakan bahwa selfie dalam keadaan negatif COVID-19 Setelah dilakukan swab tes beberapa saat yang lalu Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua Jangan lupa untuk terus mendoakan selfie agar diberikan kesembuhan dan kesehatan Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!